Halo, berjumpa lagi di kelas ekosistem industri media bersama saya Nadia Sahara. Baik, untuk bahasan kali ini kita akan lebih mengulik lebih dalam kira-kira apa sih yang merubah pekerja-pekerja media di era digital. Tantangan-tantangan seperti apa, kemudian permasalahan apa yang dihadapi oleh pekerja media di era digital. Nah, kita akan mencoba mereview satu jurnal yang ditulis oleh Cohen, yaitu yang berjudul From Pink Slips to Pink Slime, Transforming Media Labor in Digital Aid. Jadi, permasalahan apakah? Nah, nanti kita akan melihat lebih lanjut. Nah, yang menjadi urgence yang dihadapi oleh bisnismen ataupun perusahaan-perusahaan media adalah bahwa di antara perusahaan media kompetisi ini semakin tinggi. Ya, otomatis pun kue keuntungan ini juga harus dibagi oleh kepada banyak perusahaan media. Nah, sementara kita tahu bahwa permintaan berita itu pun semakin besar, konten untuk diproduksi pun juga semakin banyak. Jadi, the pressure to publish more for less. Dan ini mendorong perusahaan bagaimana sih perusahaan media ini bisa mengefisiensikan apa yang mereka lakukan untuk memproduksi suatu konten tentunya dengan tetap menekan biaya produksi media. Nah, salah satu yang dilakukan oleh perusahaan media adalah satu, ada yang jurnetik ataupun jurnalism otomatik. Jadi, inilah tentunya yang bisa mengancam keberadaan jurnalisme yang sebenarnya. Jadi, ini satu-satu fenomena yang terjadi, saya ingin cerita dulu nih. Ada satu skandal perusahaan yang disebut dengan jurnetik, yaitu jurnalism plus otomatik ya. Jadi, penyedia konten hiperlokal. Jadi, mereka mengirim satu orang untuk meliput berita, katakanlah itu di California ataupun di Chicago atau di satu kota. Nah, direkam melalui webcam. Namun, untuk penulisan beritanya ternyata tidak dilakukan oleh wartawan-wartawan lokal. Nah, untuk menekan biaya produksi, jadi rekaman ini dikirim ke luar, yaitu di negara-negara yang underdeveloped. Kemudian, mereka nanti akan menerima kembali berupa naskah tentunya dengan bayaran, kalau untuk perusahaan media untuk membayar para pekerja media tersebut dengan biaya yang jauh lebih murah. Dengan kata lain, perusahaan media ini meng-outsource penulis-penulis atau jurnalis-jurnalis di luar atau di negara-negara yang underdeveloped dengan bayaran yang sangat rendah. Ini yang tengah terjadi. Nah, kemudian kita akan kembali lagi. Lanskap media sekarang bagaimana sih? Tadi yang seperti saya katakan bahwa ada tekanan bagi perusahaan media bahwa Anda harus memproduksi konten yang sebegitu banyak. Tapi, tentunya untuk mendapatkan satu keuntungan, biaya ini harus ditekan. Jadi, ini kayak apa ya? Semacam fast food revolution in content. Jadi, konten ini harus berputar secara cepat. Karena kita tahu sebagai konsumen kayaknya maunya banyak nih, maunya banyak, maunya cepat. Saya mau berita, ah ya harus saya dapat ya sekarang juga gitu ya. Jadi, inilah tipe-tipe konsumen sekarang ataupun audience ataupun viewer sekarang. Nah, akhirnya apa? Media tidak bisa hanya menjalankan fungsi edukasi, informasi, dan persuasi. Akhirnya karena kepentingan bisnis, kepentingan profit semuanya berubah. Ada yang kita sebut dengan komodifikasi, bagaimana sesuatu itu ataupun konten akhirnya diolah menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Dan akhirnya media menjadi wadah komersial yang mengutamakan kepentingan lagi-lagi perusahaan atau pemilik media ataupun kapitalis ya. Dan siapa yang harus dikorbankan gitu dalam tanda kutip? Oke, kita kali ini tidak membicarakan mengenai audience, tapi bagaimana jurnalis ini terkikis perannya, bagaimana mereka harus bekerja untuk memproduksi satu konten untuk mengutamakan kepentingan pemilik media. Mau tidak mau kita bisa melihat bahwa jurnalis sekarang ataupun pekerja media ini seakan-akan berada dalam lingkaran kapitalis ya, yang ya mau tidak mau untuk memperkaya kapitalis. Oke, nah kira-kira apa saja sih yang mengancam ataupun yang bisa mengkikis peran dari jurnalis. Yang pertama tadi sudah saya berikan sedikit yaitu mengenai outsourcing, di mana outsourcing ini ya dia didesain ataupun dibuat untuk istilahnya membuat jalan pintas bagaimana perusahaan media bisa mendapatkan konten yang dia inginkan, namun dengan biaya produksi yang lebih rendah, yang jauh-jauh lebih rendah. Oke, kemudian bagaimana dengan permasalahan yang kedua yang dialami ataupun yang dihadapi oleh pekerja media, yaitu adalah unpaid labor, yaitu tenaga kerja yang tidak berbayar. Kita bisa melihat misalkan ada satu blogger ataupun satu kolom yang diberikan satu perusahaan media bagi pembacanya untuk menulis sesuatu di situ. Jadi istilahnya si penulis ini kan mau tidak mau jadi penulis gratis gitu yang bisa menguntungkan si perusahaan media tersebut. Nah untuk dapat layak gitu ya ditampilkan di blog tersebut, ya dia harus mengikuti kaedah-kaedah yang diberikan ataupun yang ditentukan oleh perusahaan media tersebut. Ya istilahnya si perusahaan media ini mendapatkan pekerja ataupun penulis gratis gitu ya, ya mungkin dengan harapan penulis ini akan berharap suatu hari akan dibayar ataupun direkrut. Oke, kemudian sebelum kita lanjut kepada poin ketiga, yaitu yang mengancam ataupun yang mengkikis peran dari jurnalis, yaitu kita akan membicarakan mengenai teknologi digital apa saja sih yang mendevaluasi nilai-nilai dari peran jurnalis. Yaitu yang pertama adalah kehadiran teknologi aplikasi foto yang bisa digunakan oleh pembaca ataupun orang-orang biasa, maksudnya di luar jurnalis. Kita sekarang pun bisa menggunakan handphone kita, smartphone kita untuk menghasilkan high quality foto dengan menggunakan perangkat digital yang kita miliki. Dan ini pun juga bisa mengancam kontribusi dari fotografer profesional ya. Dan kita juga bisa menemukan beragam sekali aplikasi yang bisa menghasilkan foto-foto dengan kualitas yang lebih bagus katakanlah. Dan foto ini pun juga bisa, katakanlah ada satu aplikasi seperti Scoop Shoot ini, jadi dia merupakan satu agregator foto yang bisa diproduksi tidak hanya oleh jurnalis fotografer, tapi kita pun juga bisa memproduksinya. Dan foto-foto ini pun bisa dijual dan juga bisa dibeli oleh perusahaan media dengan harga sekali lagi lebih murah. Jadi bayangin dong ya, kalau misalkan perusahaan media harus menghire fotografer profesional, pasti tentunya akan biaya yang dikeluarkan pasti akan lebih banyak. Kemudian yang kedua, yaitu adalah teknologi digital apa sih yang mengancam dan juga mendevaluasi jurnalis. Yang kedua adalah aplikasi yang bisa menerjemahkan beragam artikel dari berbagai bahasa secara profesional, secara terukur, secara cepat, dan tentunya sekali lagi terjangkau. Jadi inilah kata-kata efisiensi terjangkau yang benar-benar ingin dicapai oleh perusahaan media, bagaimana saya bisa produce as many as content as I could dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi digital yang bisa memungkinkan perusahaan media ini untuk mengukur aktivitas pembaca. Kita tahu ada beberapa program ataupun aplikasi yang bisa memberikan data dan juga analisis key metrics, seperti jumlah pengunjung website, kemudian berapa sih atau durasi yang dihabiskan oleh visitor ketika mengunjungi website kita, kemudian pembaca kira-kira sukanya ke artikel yang mana ya, hingga menjangkau ke sosial media. Jadi semua-semua ini teknologi-teknologi ini benar-benar bisa meringankan pekerjaan dari media tersebut. Jadi ini bisa juga dibakai sebagai evaluasi konten, mempengaruhi produksi berita tentunya. Dan akhirnya jurnalis ini terobsesi oleh traffic bukan kualitas. Jadi kita bisa tahu, kita bisa paham mengapa fenomena ataupun trend clickbait ini sangat-sangat populer ya, karena ya sekali lagi untuk mencapai page view, untuk mencapai traffic ya, dengan judul-judul yang istilahnya mengkulik ya, walaupun mungkin kontennya menipu katakanlah, hanya ditambahin lead di awal ataupun di akhir, namun dengan isi yang benar-benar sama. Oke, kemudian tantangan yang ketiga bagi pekerja media adalah otomatisasi. Dan ini sudah berlangsung, katakanlah ada sebagai contoh nih, di tahun 2014 ada Associated Press, AP yang menggunakan Artificial Intelligence untuk merilis laporan keuangan, kemudian juga ada media LA Times menggunakan untuk laporan terkait gempa bumi. Jadi yang melaporkan bukan lagi jurnalis manusia, tetapi ada Artificial Intelligence ya, di mana ini nanti bisa menjadi satu pertimbangan bagi perusahaan media, bagaimana kalau saya menggunakan robot semuanya, tidak menggunakan jurnalis manusia. Kemudian katakanlah seperti di China juga di kantor berita Sinhua di tahun 2018, di sini sudah ada kolaborasi antara jurnalis manusia dan juga jurnalis robot gitu ya, di mana newsroomnya semuanya based on IT, merilis media, brain, mereka menggabungkan cloud, IoT, big data, semuanya dikumpulkan untuk memberikan satu konten yang benar-benar aktual, yang cepat gitu ya, untuk menghasilkan berita. Di Indonesia sendiri pun juga sudah menggunakan, kita mungkin teman-teman bisa lihat di beritaagar.id, dia melaporkan mulai dari cuaca, kemudian laporan keuangan, dan juga dari sepak bola gitu ya, jadi pertandingan sepak bola yang meliput bukan jurnalis manusia lagi gitu ya, jadi ada keterangan di situ, catatan redaksi ini, jadi seru aja nih, jadi teks dan gambar dalam artikel ini dipublikasikan secara otomatis oleh program komputer yang mengubah angka-angka, jadi ada algoritma yang dirubah menjadi satu narasi. Wah, ini menjadikan satu terobosan yang mungkin di satu sisi bisa mempermudah kinerja jurnalis, tapi siapa tahu nanti bisa mengancam keberadaan jurnalis, kita tidak tahu ya. Nah, di satu sisi nih, kalau dari pengakuannya pemilik media, wah enak kalau jurnalis robot ini kita tidak usah mikirin bagaimana tidak ada labor-nya, union labor-nya, kemudian mereka jurnalis robot mungkin tidak akan libur gitu ya, dan tidak akan ketinggalan deadline, pokoknya semuanya kalau menggunakan robot pasti sudah selesai lah, sudah beres. Nah, kalau dengan manusia pasti akan ada isu-isu yang berkembang, jurnalis manusia. Namun itu pun semua pasti akan kembali ke fitrah kita sebagai manusia tentunya. Ya, dan di satu sisi untuk melawan semuanya, untuk melawan mungkin kemajuan teknologi ini, mungkin bukan melawan ya, atau mungkin mengimbangi ya mau tidak mau, jurnalis ini juga harus meningkatkan kemampuannya, bagaimana jurnalis ini bisa mengontrol teknologi, bisa menggunakan, bisa menguasai multimedia production dan juga kemampuan digital. Jadi, lagi-lagi jurnalis tidak semata-mata mengenai reporting, writing, dan interviewing. Terima kasih.